Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Oke, jadi di video kali ini Gue bakal review sekaligus share konfig terbaru Buat kalian semua Di Gcam Nikita 2.0 ya Jadi konfig ini tuh special weekend Buat kalian semua teman-teman Konfig iPhone 14 Ace by Imposter Gelap Dan disini gue review menggunakan HP Poco X3 NFC HP kesayangan saya pribadi Oke, jadi teman-teman tinggal ikuti tutorialnya aja Karena konfig ini special banget nih Jadi konfig ini sudah aktif untuk fitur Ace-nya Atau Electronic Image Stabilization Jadi cocok banget nih Buat kalian yang suka ambil video sinematika Hanya pake HP Kalian tinggal pake Gcam Nikita ini Dan konfig iPhone 14 Ace by Imposter Gelap So disini gue langsung coba di mode video Seperti apa untuk fitur Ace-nya Biar kalian tau sendiri ya Oke, sekarang kita masuk ke mode video Dan gue coba goncang-goncang ini Seperti ini Bener-bener stabil banget Gambarnya gak getar atau alias gempa bumi Sama sekali tidak ya Bener-bener stabil Dan pastinya juga smooth banget Untuk di mode videonya Apalagi kita menggunakan di fps 1080 dan 60 fps Teman-teman Oke, daripada penasaran Sekarang kita coba langsung aja Menggunakan mode videonya Dan kita pake di Full HD 60 fps Teman-teman Kita langsung tap ya Dan disini kita langsung on Jalan seperti biasanya Bener-bener stabil kan Tidak shaky sama sekali Gambarnya masih stabil Tidak kabur Tidak blur Dan pasti enak banget Untuk dibuat jalan kakek-kaki seperti ini Tanpa gimbal sama sekali Jadi di config ini juga sudah support Untuk mode ultrawide nya cuy Jadi kalian bisa pake mode ultrawide Mau di foto ataupun di video ya Disini gue coba di video Hasilnya seperti ini Di resolusi 1080 dan 60 fps Bener-bener stabil Smooth dan lebih smooth Daripada mode video kamera biasa cuy Ini bener-bener recommended banget Buat kalian yang suka Menggunakan video sinematik dan ultrawide Wajib banget kalian coba Apalagi device kalian sudah support Untuk mode ultrawide di kamera bawaannya juga cuy Oke sekarang kita coba di mode kamera ya Kita pake AWB non-aktif Karena kita menggunakan objek manusia Teman-teman Kita shoot aja Disini cuacanya lagi mendung Dan kita coba liat hasilnya Apakah bagus atau tidak Langsung kita liat hasilnya Oke jadi seperti ini Untuk hasil di mode kameranya Gcam ini kita 2.0 dan Config iPhone 14s Mode kamera tanpa AWB aktif Ya di tanpa AWB aktif Memberikan warna yang bener-bener natural Warna hitamnya cukup pekat ya Disini kontras yang dihasilkannya pun juga kuat teman-teman Untuk di ruana kulit manusianya Seperti karakter di Gcam ini kita sebelum-sebelumnya Rada warm sedikit Tapi tidak apa-apa Masih bisa kalian akalin menggunakan aplikasi pihak ketiga cuy Dan untuk dynamic racenya juga luas banget nih Mendungnya keliatan semua teman-teman Di bagian belakang Untuk di warna bagian lampu juga masih enak banget Oke sekarang kita coba di mode portraitnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita coba di mode portrait Dan kita langsung tap ke bagian wajahnya Kita langsung shoot ya Kita tunggu HDRnya sampai selesai berjalan Oke nice kita tunggu hasilnya Nah seperti apa Jadi rinciannya seperti ini teman-teman Masih menggunakan AWB non-aktif ya Dan tanpa ritos wajah kita lihat hasilnya Oke jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil di mode portraitnya Dan kita menggunakan AWB non-aktif nih Sama di mode kamera Ternyata exposure yang dihasilkan juga gak kalah Sama di mode kamera nih cuy Kalian bisa lihat bahwa di mode portrait ini Meskipun belakangnya sudah blur atau keburst Exposure yang dihasilkan juga masih enak ya Terkontrol dengan baik Dynamic racenya pun juga masih sama di mode kamera Untuk detailnya sendiri di bagian subjek juga masih enak HDR yang dirasakan masih kelihatan ya Jadi ini recommended banget Meskipun kalian gunakan di kondisi low exposure seperti ini Oke sekarang kita langsung coba di mode malamnya Seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita review Let's go Oke sekarang kita coba di mode malamnya Teman-teman tanpa astro Disini kita coba pakai AWB aktif Apakah hasilnya bakal cetar ya Langsung kita shoot aja menggunakan mode malam Tanpa astro Jadi kita langsung shoot aja Kita tunggu shutter speednya sampai selesai Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti ini teman-teman Untuk hasil di mode malamnya Gcam di kita 2.0 Dan config iPhone 14A Spy Imposter Club Wow keren banget coy Sumpah ini keren banget ya Meskipun kita tanpa mode malam astro Hanya menggunakan mode malam biasa Dan hasilnya seperti ini HDR-nya pun juga cepat ya Prosesnya Jadinya kalian gak menunggu lama nih Soal untuk hasil renderingnya coy Detail dan warnanya juga enak banget ya Untuk malam hari seperti ini Exposure yang dihasilkan juga merata Untuk dynamic race-nya Awan-awannya juga kelihatan semua Meskipun mendung coy Ini worth it banget Buat kalian foto malam Siang sore hari Pakai ultrawide Pakai mode foto biasa Atau video juga Langsung aja kalian coba Di device kalian masing-masing coy Oke teman-teman Jadi kalau semuanya Sudah kalian download Di deskripsi video Bahan-bahannya Seperti aplikasi Gcam Dan config-nya Kalian tinggal masuk ke File Manager ya Jadi kalian tinggal install aja Aplikasinya Ini dia NGcam 7.4 V2.0 ENG.APK ini Kalian tinggal install Seperti biasa Berhubung saya sudah install Mari kita langsung buka Oke Kita buka aplikasi Gcam-nya Dan kita langsung ulir ke paling bawah Dan kita masuk ke settingan ya Kita masuk ke settingan Sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi Setelah itu kita pilih simpan Dan disini kita isi bebas Gunanya untuk memunculkan folder Gcam Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file config-nya So langkah kedua Yang harus kita lakukan adalah Extra config Yang kalian download tadi Di deskripsi Oke sekarang kalian tinggal klik Config-nya seperti ini Lalu kalian pilih Extra ke Disini isi password Atau kata sandi Yang ada di video ini ya Jadi kalian videonya Simak sampai selesai Oke password-nya sudah kita isi Langsung kita klik ok Dan ini dia ya Hasil ekstrakan Dari config-nya teman-teman Langsung kita lihat Untuk filenya Dan ini dia ada tiga Yang pertama ada auto Yang kedua ada jpg Dan yang terakhir yuv Sekarang kita langsung pilih semuanya Seperti ini Kita klik Kita salin Kita potong Boleh Kita potong aja disini Lalu kita pilih Memory perangkat Atau file manager luar Sekarang kita cari folder Gcam Ini dia ya teman-teman Kita klik seperti ini Lalu kita pilih folder Paling atas config 7 ini Kita klik Lalu kita paste Di dalam sini ya Kita tempel seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk masukkan file config-nya Oke langkah terakhir Kalian tinggal buka Gcam-nya Dan kalian munculkan Untuk opsi pilihan config-nya Dengan cara Tap dua kali Di samping Tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Oke jika sudah muncul Kalian tinggal cari Config yang baru kalian masukkan Di sini saya pakai yang UV ya Jadi buat teman-teman Yang ingin tahu Pakai config yang mana Kan ada tiga itu ya Ada auto Ada JPEG Dan UV Kalian tinggal cek VT TikTok saya Di sana ada keterangan Cara memakai level kamera 2B Format untuk config Masing-masing device Oke seperti itu Mengertianya ya Jadi untuk level 3 Pakai UV Kalau level full Pakai JPEG Kita klik kembalikan Dan Gcam siap Untuk digunakan Jadi seperti itu Untuk cara pasang aplikasi Gcam-nya Dan pasang config-nya Jadi kalian bisa coba sendiri Di device kalian Yang pastinya sudah support Untuk kamera 2B aktif Dan support untuk Electronic image stabilization Untuk video stabilnya Oke Jadi langsung kalian bisa coba aja Dan ikuti tutorialnya Sampai selesai pastinya So Jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa di view pada video kali ini Mengenai Gcam Nikita 2.0 Dan config iPhone 14A By Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dibalafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time NGT Video Dan sampai jumpa